Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdhulu salawati wa tamu taslimi ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'at Seperti biasa mari kita awali pengajian online kita Dengan salawat tibil kulub dengan doa Semoga Allah SWT mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit Memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh Sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu Dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi Wa dawaiha wa afiyatil abdhani wa shifaiha Wa nuril abasari wa diya'iha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi 3 Juli 2020 kita telah sampai pada episode yang ke-18 Dari kitab membawah sa'adah Yaitu pada halaman 53 tentang Al-Inayatu binadhofatil a'adha at-tanasuliyah Al-Inayah memberi perhatian Binadhofatil a'adha at-tanasuliyah Dengan kebersihan alat-alat reproduksi Alat-alat kelamin untuk bereproduksi Bapak ini akan berbicara tentang bagaimana Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baik dalam ayat Al-Quran Terutama hadis-hadis Dan beberapa penjelasannya dari para ulama Terkait dengan aktivitas-aktivitas Yang bisa kita pelajari Sebagai pentingnya Memperhatikan Memberi perhatian terhadap Kesehatan, kebersihan, dan Kemaslahatan alat-alat Atau anggota-anggota tubuh Yang digunakan untuk Reproduksi Wa min ta'alimil mustafa Dan diantara Beberapa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaitu al-i'atina'a Memberi perhatian penuh Bitahorotil a'adha'i Dengan kebersihan Anggota-anggota tubuh At-tanasuliyah Yang terkait reproduksi Kebersihan dari apa? Minan najasati Dari najis kotoran Wanadhofatihah Dan juga kebersihan Min al-qaduroti Dari kotoran-kotoran Dengan Dari najis-najis Dari hal-hal yang Menjijikan Wal-aw-sakhi Dan juga Hal-hal yang Buruk Kotor Ijtinaban Tentu saja Dia punya hikmah Untuk menjauhkan Terjauhkan Min al-amrodi Dari sakit-sakit Wal-a'ilali Dan Problem-problem Watadharu Dan hal ini Nampak jelas Hadithi ta'alimu Ajaran-ajaran ini Nampak jelas Dalam hal apa? Fil'indibati al-jinsi Dalam kedisiplinan Secara Seksual Jadi Disiplin seksual Adalah salah satu Ajaran dalam Islam Wal-istinjai Dan juga Bebersih Ketika Buang air kecil Maupun besar Wal-gusli Dan Mandi Ba'andal Mubaw Do'ati Setelah hubungan Intim Hubungan seks Wataharatul Mahidhi Wataharatil Mahidhi Dan Membersihkan Alat Kelamin Atau Fagina Perempuan Dari Had Ketika setelah Selesai Had Wal-gusli Dan Mandi Minal Haydi Wan-nifasi Dari Atau setelah Selesai Had Dan juga Nifas Jadi pada saat Had Harus bisa Menjaga diri Dan bersih Tentu saja Begitupun ketika Sudah Selesai Maka Islam Menganjurkan Mandi Secara Penuh Watahsyri'al Khitani Dan juga Syariat Untuk Berkhitan Lirijali Bagi Laki-laki Watahrimil Mubaw Do'ati Dan mengharamkan Berhubungan Intim Atau hubungan Seksual Asna Al-Haydi Pada saat Had Pada saat Darah Had Sedang Keluar Dan juga Mengharamkan Segala Jenis Hubungan Seksual Hubungan Intim Khorijal Itori Azawaji Diluar Ikatan Pernikahan Nah Semua Ajaran-ajaran Ini adalah Merupakan Cara Islam Untuk Mengontrol Diri Mengontrol Disiplin Diri Terkait Dengan Seks Agar Kesehatan Reproduksi Terjaga Secara Baik Melalui Syariat-syariat Nabda'u Bit-Taharati Minal Bawli Kita awali Dengan Bersuci Dari Kencing Kamisalin Sebagai contoh Lita'arifi Untuk Mengenali Biahamiyati Syihati Dengan Pentingnya Kesehatan Dalam hal Terkait Alat-alat Atau Anggota Tubuh Reproduksi Alibni Abbas Dirawatkan Dali Ibnu Abbas Qaulah Berkata Ibnu Abbas Merau Melewati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Muhammad Melewati Biqobro ini Dengan Melewati Dua Kubur Maka berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dua orang Yang dikubur ini Sedang disiksa Kata Nabi Muhammad Dan Disiksa itu Bukan karena dosa Sepertinya Besar Sekali Ada pun Salah satunya Itu dosanya Adalah Orang tersebut Tidak Menjaga Diri Bisa Nanti Artinya bisa Dua Menjaga diri Disini Artinya Tidak Menutup diri Sehingga terkesan Telanjang Atau memang Tidak menjaga diri Dari najis-najis Sehingga Semua kotorannya Masih balik lagi Ke Dia Mungkin Muncrat Atau Mungkin Kecipratan Atau memang Tidak Bersuci Tidak Mencuci Membersihkan diri Ada pun yang lain Maka Dia selalu Mengadu Orang lain Mengadu Domba orang lain Membikin Permusuhan Di antara Satu dari Yang lain Ruahul Bukhari Fi Sohihihi Dan Ini direwatkan oleh Mbak Bukhari Dalam kitab Sohih Jadi Dua hal Yang membuat Seseorang Akan disiksa Pada saat Dikubur Adalah Karena tidak Bebersih Pada saat Kensing Dan orang yang suka Membikin Permusuhan Mengadu Domba Untuk Membuat orang Lalu bermusuhan Kitab Abu Wudhu Ada dalam kitab Wudhu Dari Sohih Bukhari Ruahul Bukhari Aydal Muslimun Fi Sohihi Dan Dan Juga diriwatkan oleh Imam Muslim Dalam Sohihnya Fi Kitab At-Toharoti Dalam kitab At-Toharawa Dan berkata Imam Naim Fi Syarhi Sohihi Muslim Dalam Syarah Kitab Sohihi Muslim Anna Fil Hadisi Waroda Salasu Riwayatin Bahwa hadis ini Ada tiga riwayat Ada tiga redaksi Yang pertama Yang pertama Dengan lafad Yastatiru Dua-duanya Ta Yastatiru Wayastanzihu Dan Berikutnya adalah Dengan Za Dan ada hanya Wayastanzihu Yastatiru Menutup diri Membuat tutup Untuk dirinya Wayastanzihu Membersihkan Diri Wayastabriu Dan satu lagi Riwayat menggunakan Kata Yastabriu Bilba Ilmu Wahada Walhamzah Dengan Ba Yang satu titik Dan ada Hamzah Waqol Berkata Imam Na'wi Annakullah Hadih Riwayati Bahwa Ketiga-tiga Riwayat ini Adalah Suhihatun Suhih Wa Makna Lafdi Dan karena itu Artinya adalah Bisa tiga-tiganya Al-Ihtirazu Minal Bauli Untuk menjaga diri Dari Kencing Wal-Ijtinaba Anhu Dan Menjauhkan diri Agar Tidak terkena Dari Kencing Wa Tatahuru Dan juga Bersuci Minhu Dari Kencing Tersebut Jadi Artinya Bisa Menjaga diri Lalu Menjaga agar Tidak Tidak terkena Tentu saja Lalu menjauhkan diri Agar supaya Tidak Kecipratan Membuat jarak Menjaga Apa namanya Tempat-tempat Kencing Tentu saja Dan yang terakhir Adalah Mensucikan diri Dari air Kencing Jadi tubuhnya Disucikan Dibersihkan Ini penting Tentang Soal tempat Kencing Lalu kemudian Tubuh Lalu pakaian Dan juga Lalu Alat Kelamin kita sendiri Agar terbebas Dari Najis Kotoran Dan Virus-virus Yang dibawa oleh Kencing Wabin nisbati Ila Kodiyati Nazofati Lu'udwit Tanah Suli Wabin nisbati Ada pun terkait Ila Kodiyati Nazofati Terkait Dengan Pembahasan Atau Isu Kebersihan Anggota Tubuh Tanah Suli Yang terkait Reproduksi Al-Ihtirazul Madhkuru Filhadis Al-Ihtirazul Al-Madhkuru Penjagaan Pemeliharaan Al-Madhkuru Yang disebutkan Filhadis Dalam hadis Yang ini adalah Ghasilas Sabilaini Yaitu Mencuci Dua Lubang Dua Lubang Dalam tubuh Yang mengeluarkan Kotoran Dibersihkan Bilmai Dengan air Ba'andat Tabawuli Setelah Kencing Untuk Anggota Untuk Lubang Di depan Atau Kubul Bahasa Arab Dan juga Buang air Besar Dari lubang Yang Di belakang Atau Dubur Kubul Dan Dubur Dari semua Kotoran Alati Tahruju Yang keluar Dari Dua lubang Tersebut Lubang Depan Dan lubang Belakang Kubul Dan Dubur Lubang Kelamin Atau Lubang Tubuh Dan Hal Seperti ini Dalam fikir Disebut sebagai Istinja Membersihkan Diri Dan Berkata Sheikh Al-Ansori Dalam kitab Fathil Wahab Sebuah kitab Yang sangat Perkenal Sanren Analistinja Bahwa Istinja Itu Bebersih Itu Adalah Wajibun Wajib Min Kulli Khorijin Dari setiap Yang Keluar Min Asabi Laini Dari dua Lubang Kubul Dan Dubur Kadamin Seperti Darah Jadi Kalau keluar Darah Harus Dikeluarkan Wabolin Dan juga Kencing Min Ajli Izalatin Najasati Kewajiban Ini Untuk Menghilangkan Untuk Membersihkan Najis Dan tentu saja Istinja Pada dasarnya Harus dengan Air Wafihalatin Muayyanatin Yajuzul Istinja Biljamidi At-Tahir Wafihalatin Muayyanatin Dalam Keadaan-keadaan Tertentu Yajuzul Boleh Al-Istinja Bersuci Itu Biljamidi At-Tahiri Dengan Sesuatu Yang Apa Namanya Keras Bukan Cair Benda Padat Biljam Dengan Benda Padat At-Tahiri Yang Suci Al-Quali'i Yang Permukaannya Itu Klimis Rata Klimis Jadi Bukan Berbintik-bintik Batu yang Berbintik-bintik Itu bukan Tapi yang Klimis Rata Dan Klimis Ghoylil Muhtarami Yang Secara umum Tidak Dihormati Oleh Oleh Manusia Jadi Kalau Yang Dihormati Oleh Manusia Tidak Boleh Bisharti Anyah Rujah Al-Mulawwasu Menelfarji Layajuf Bisharti Dengan syarat Anyah Rujah Atau Anyuh Rujah Dengan syarat Benda tersebut Bisa mengeluarkan Al-Mulawwasa Yang Yang Dianggap kotor itu Menelfarji Dari dua Lubang Layajufa Tidak Justut Dan tidak Membuatnya Mengering Walah Yatajawwazu Dan tidak Melewati Jadi tidak Membuat Alat tersebut Terlalu Melewati Sof Hotan Filgo Itu Melewati Dari Lubang Dubur Filgo Itu Dalam hal Buang air besar Walah Hasyafatan Dan tidak Melewati Ujung Penis Filbauli Dalam Kencing Jadi tidak Membuat Justru Air Kencingnya Malah Ngamprak Kemana-mana Tidak Membuat Malah Justru Kotoran Atau Beraknya Bisa Ngamprak Kemana-mana Walaya Takotong Dan Tidak Tidak Membuat Terpotong-potong Walayan Takilu Dan Tidak Memindahkannya Ketempat Lain Walayat Terau Aleyhi Ajanabiyun Dan Tidak Juga Justru Memasukkan Aleyhi Kepada Lubang Atau Kepada 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 Anggota Tubuh Tadi Ajanabiyun Barang Lain Jadi Masuk Malah Masuk Barang Lain Kedalam Anggota Tubuh Wainas Baha Al-Khoriju Javan Awin Tasharau Ila Ghairi Makhroji Wainas Baha Dan Apabila Al-Khoriju Yang keluar Itu Javan Menjadi Kering Awin Tasharau Atau Malah Melebar Ila Ghairi Makhroji Ke Tempat-tempat Lain Selain Tempat Keluarnya Awta Kot To'a Atau Malah Terpotong-potong Awin Mintaqola Atau Meminterpindah Andil Mahalli Dari Tempatnya Keluar Asobahu Aindal Khuruj Tempat Keluar Asobahu Yang Disebabkan Aindal Khuruj Pada Saat Keluar Wasta Korro Fihi Dan Menetap Fihi Pada Tempat Keluar Tersebut Jadi Tempat Tempat Wasta Korro Kemudian Menetap Fihi Di Luar Tempat Keluar Tersebut Atau Toro Muncul Fihi Dalam Tempat Tersebut Justru Hal lain Jadi ada Hal lain Malah Masuk Misalnya Pakai Kertas Kertasnya Malah Masuk Pakai Apa Ya Pokoknya Tidak Boleh Pakai Alat Yang Membuat Malah Menyebar Malah Memindahkan Ketempat Lain Malah Memasukkan Sesuatu Kepada Lubang Tersebut Maka Ta'aya Nafiku Lidhalika Elma Pada saat Alatnya Bisa Demikian Maka Hanya Boleh Menggunakan Air Saja Wala Wala Dhalika Yambagi An Yahtato Wala Dhalika Karena Itu Yambagi Disarankan Atau Sebaiknya An Yahtato Untuk Berhati-hati Al Muslimu Seorang Muslim Faya Stanjia Maka Dia Bersuci Menelboi Dari Kencing Dan Dari Berak Bilmai Dengan Air Dalam Segala Keadaan Baiknya Menggunakan Air Kecuali Ketika Darurat Tidak Bisa Lagi Tidak Ada Lagi Muhtajan Atau Sangat Merasa Perlu Falahu Maka Dia Boleh Menggunakan Bilwaraki Dengan Kertas Al-Ma'rufi Yang Dikenal Dengan Tisu WC Tapi Kalau Masih Ada Air Kalau Tidak Ada Atau Sulit Atau Dibutuhkan Pada Saat Itu Karena Karena Jauh Airnya Atau Karena Sulit Masuk Airnya Atau Karena Terburu-buru Maka Boleh Menggunakan Kertas Yang Disebut Dengan Tisu WC Itu Dan Lebih Baik Menggunakan Bilmai Dengan Air Dan Kemudian Ditambah Dengan Kertas Awis Sabun Sebagai Hati-hati Dan Agar Bisa Lebih Bersih Dari Sesuatu Yang Menyebabkan Penyakit-penyakit Dan Juga Problem Kotoran Wajib Dan Wajib Dalam Islam Untuk Bebersih Setelah Berhubungan Intim Atau Hubungan Seksual Dan Setelah Keluarnya Darah Hid Dan Nifasi Dan Nifas Atau Bebaran Setelah Darah Yang Keluar Setelah Melahirkan Terutama Sebelum Melakukan Ibadati Untuk Melakukan Ibadah Ibadah Kas Salat Seperti Salat Dan Karena Itu Bersuci Bersuci Untuk Memandi Membasu Memandikan Seluruh Anggota Tubuh Sekalipun Kelihatannya Adalah Bersih Dan Suci Dari Kotoran Karena Hal Tersebut Agar Mengembalikan Kesegaran Dan Juga Keaktifan Kesegaran Energi Tubuh Menjadi Aktif Lagi Setelah Mengalami Futur Apa Namanya Kecapean Atau Lemas Tubuhnya Dan Dalam Hal Tersebut Yusannur Disunahkan Aydon Juga Atau Tehuru Untuk Bebersih Al-Aqolli Paling Tidak Al-Wudhu Adalah Wudhu Sebelum Mengulang Kembali Hubungan Intim Jadi Abis Al-Khudri Berkata Apabila Seseorang Berhubungan Intim Dengan Istrinya Kemudian Dia Menginginkan An-Yaudah Untuk Mengulang Lagi Atau Mengulang Sama Juga Maka Berwudulah Maka Wudhu Itu Wajib Sebagian Ulama Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Sunnah Atau Baiknya Adalah Wudhu Tentu Saja Untuk Mengembalikan Diri Agar Lebih Stabil Terlebih Dahulu Ru'ahu Muslimun Diwat Kalimah Muslim Dalam Kitab Suhih Dalam Kitab Hayud Dan Dalam Suhih Bukhari Terkait Dengan Kitab Mandi Dari Beliau Sedang Junub Kolat Nam Kata Nabi Kata Aisyah Iya Wajitawad Daud Tapi Cukup Wudhu Terlebih Dahulu Jadi Kalau Habis Hubungan Intim Junub Belum Pengen Mandi Nabi Wudhu Dulu Nanti Mandinya Setelah Bangun Atau Pas Pagi Mau Subuh Sesungguhnya Umar Seala Berkata Atau Bertanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Apakah Seseorang Diantara Kita Boleh Tidur Wahu Padahal Dia Junub Sedang Junub Kolat Berkata Nabi Nabi Iya Boleh Apabila Wudhu Terlebih Dahulu Jadi Wudhu Dulu Salah Satu Diantara Kalian Maka Kemudian Boleh Tidur Wahu Sekalipun Dia Junub Berkata Ibn Umar Zakara Umar Ibn Khattab Menyebutkan Umar Ibn Khattab Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Anahu Bahwa Dia Tusi Buhul Janabah Mengalami Junub Minal Leli Pada Suatu Malam Maka Rasulullah Berkata Menyarankan Kepada Umar Ibn Khattab Sallallahu Alayhi Wassalam Tawad Wudu Dulu Waksil Zakaroka Sumanam Wudu Dulu Dan tentu saja Cuci Bersihkan Zakarmu Atau Penismu Alat Kelaminmu Sumanam Lalu Baru Baru Boleh Tidur Wa Yadharu Filhadisi Dan jelas Dari hadis Tersebut Anna Ghuslat Tanah Suli Bahwa Mencuci Anggota Tubuh Terkayat Reproduksi Yaitu Alat Kelamin Vagina Maupun Penis Walwudu Dan juga Wudu Setelah Hubungan Intim Sekalipun Hanya Sekedar Mau Tidur Bukan Ibadah Fahasab Saja Merupakan Petunjuk Ajaran Dan Apa Namanya Petunjuk Ajaran Dan Saran Atau Kebaikan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Imam Al-Ghazali Berkata Dalam kitab Ihyat Dan Apabila Seseorang Ingin Berhubungan Intim Sanian Yang kedua Setelah Sebelumnya Maka Cucilah Dan Apabila Dia Bermimpi Maka Tentu Saja Kalaupun Dia Bermimpi Tidak Boleh Berhubungan Intim Sehingga Mencuci Terlebih Dahulu Farjahu Alat Kalaminnya Aoyabul Atau Minimal Kencing Terlebih Dahulu Wayukrohudan Dimakruhan Al-Jima'u Berhubungan Intim Fi Awal Layli Pada Pada Bagian Pertama Dari Malam Jadi Pada Awal Malam Sehingga Tidak Lalu Tidur Tanpa Dalam Keadaan Suci Jadi Apa Namanya Pada Jam Sebelum Tidur Itu Tidak Boleh Kalau Akhirnya Bukan Tidak Boleh Makruh Kalau Akhirnya Tidur Dalam Keadaan Tidak Suci Dan Apabila Sudah Berhubungan Lalu Pengen Tidur Awal Akhla Atau Pengen Makan Maka Minimal Wudhu Terlebih Dahulu Kalau Belum Berniat Untuk Apa Namanya Untuk Kalau Belum Berniat Untuk Mandi Wudhu As-Solati Sebagaimana Wudhunya Solat Falidhalika Fadhalika Dan Hal tersebut Kata Imam Ghazali Adalah Sunnatun Sunnah Wajibu At-ta-ta-huru Dan Diwajibkan At-ta-ta-huru Untuk Bersuci Bnis Batilil Mar'ati Buka Bagi Perempuan Setelah Selesainya Darah Hid Dan Darah Nifas Waqala Ta'ala Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mereka Bertanya Tentang Hid Dan Ingatlah Bahwa Hid itu Adalah Rasa Sakit Atau Sesuatu Yang Membuat Akan Membuat Sakit Fata Zilu An-Nisa Maka Jangan Lakukan Hubungan Intim An-Nisa Bersama Perempuan Yang Sedang Hid Itu Filma Hidi Dengan Memasukkan Apa Namanya Alat Kelamin Laki-laki Filma Hidi Pada Alat Kelamin Perempuan Yang Tempat Hid Tersebut Yaitu Fagina Dan Tentu Saja Jangan Dekati Untuk Perhubungan Intim Secara Penetrasi Alat Kelamin Laki-laki Ke Perempuan Itu Hat Tayat Hurna Sehingga Perempuan Sudah Bersih Sudah Tidak Keluar Lagi Darahnya Faiz Dan Apabila Sudah Bersih Dari Darah Dan Sudah Mandi Maka Boleh Saja Berhubungan Intim Kalian Dengan Mereka Sebagaimana Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innallaha Dan Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yuhibbu Mencintai Attawabina Orang-orang Yang Bertaubat Wa Yuhibbu Al-Mutatahirin Dan Mencintai Orang-orang Yang Sudah Bersuci Al-Baqarah 222 Wa Ta'atoh Huru Dan Bersuci Yakunu Adalah Bitan Dhi Fil Witan Nasuli Dengan Membersihkan Seluruh Alat Atau Anggota Reproduksi Tersebut Dan Kemudian Membasu Seluruh Badan Dengan Air Dan Dengan Wawangian Sebagaimana Ada Dari Dalam Ajaran Nabi Muhammad Mari kita Tutup Pengajian Online Kita membawa Saada ini Dengan Salawat Mubadalah Semoga Dengan Salawat Ini Kita Memperoleh Dukungan Atau Aura Atau Doa Termasuk Anugrah Dan berkah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Nabi Muhammad Agar Relasi Suami Istri Yang Ada Pada Diri Kita Masing-masing Bagi Yang Sudah Menikah Relasinya Betul-betul Relasi Yang Saling Menguatkan Penuh Kasih Sayang Dan Memberikan Kebaikan Kepada Kedua belah Pihak Dan Bersama-sama Menghindari Keburukan Jadi Penting Sekali Kita Untuk Mengingat Kadang-kadang Pada Masa-masa Covid Terutama Ini Kita Sering Ketemu Susah Senyum Terlalu Jenuh Itu Maka Perlu Baca Solawat Ini Agar Kita Ingat Bayi Tijannati Untuk Surga Dan Juga Untuk Sakinah Mawadda Warrahman Dan Ini Perlu Di Wujudkan Bersama Dipraktekkan Bersama Agar Betul-betul Kehidupan Rumah Tangga Atau Pernikah Adalah Surga Kebahagiaan Sakinah Mawadda Warrahman Salwa Nabi Muhammad Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Adada Ma Fi Ilmi Lahi Salata Da'imatan Bidawami Mulki Allahi Innan Nikah Habadi Un Ala Ridha Minar Rajul Wal Mar'ah Ala Sawah Ahda Ahda Funailu Sakinah Lahumma Wahamlu Rahmah Mawadda Bainahumma Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Adada Ma Fi Ilmi Lahi Salata Da'imatan Bidawami Mulki Allahi Asasuhu Ala Iman Wa Mubadada Lah Soberin Wafata Fahumim Wa Mu'awana Jal Jalbuma Salih Li Afradi A'ilah Dar Rumah Fasid Inmi Kullin Baqiyah Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Adada Ma Fi Ilmi Allahi Salatan Da'imatan Bidawamin Mulk Ilahi Fa'imzakun Bimarufin Fikti Faqih A'u Tasrihun Bi Ihsan Fi Iftiraqin Khud Hadihi Ta'alim Al-Qur'ani Hidayatun Minan Nabi Lidhamani Allahumma Salli Wa Salli Wa Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Adada Ma Fi Ilmi Ha Shalata Da'imatan Bidawami Mulk Illahi Allahumma Shalih Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Shalih Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sub indo by broth3rmax